Halo selanjutnya lagi bersama saya Glenn Tutor di video kali ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana cara melihat chat whatsapp yang sudah dihapus dengan mudah oke simak videonya agar tahu caranya oke kali ini aplikasi ini sangat mantap dan bagus tapi dia akan membaca pesan dihapus itu ketika kita download dan aplikasi ini terbukti karena saya sudah memakai di hp android saya oke pertama-tama kita buka playstore lalu di kolom pencarian kita ketik WAMDR WAMDR oke klik pencarian nah disini kita scroll ke bawah kemudian kita pilih yang ini warp recover delete messenger oke kita install ya dan link link aplikasi ini saya lampirkan di deskripsi video ini oke kita tunggu sementara menginstal dari sekian aplikasi ini memang yang paling populer dan sering digunakan oleh pengguna android dan kapasitasnya pun hanya 28 MB oke berhasil sekarang kita klik buka ya sementara di proses oke kita klik yes oke sementara loading ya kita klik start oke di sini kita pilih bahasa Indonesia jadi kita scroll ke bawah kita lihat bahasanya ya ya langsung kita pilih Apple Apple oke ini contoh kerjanya langsung kita pilih anak panah ke kanan kita klik untuk lanjut oke di sini kita harus izinkan akses penyimpanan oke kita izinkan kemudian kemudian kedua akses pemberitahuan kita klik izinkan di sini kita klik lalu kita izinkan klik izinkan oke berhasil sekarang kita kembali atau kita keluar nah ini tampilan dari aplikasi ini oke di sini ada sedikit iklan karena gratis aplikasinya jadi kalau berbayar otomatis tidak ada iklan oke di sini di sini apa kita mau buka WhatsApp atau tidak oke kita keluar saja nah ini tampilannya dari penghemat sistem media dan pesan oke sekarang kita keluar dari aplikasinya kita kembali ke WhatsApp ke chat yang dihapus oleh teman di WA sekarang kita lihat apakah berhasil atau tidak dengan aplikasi ini kita buka WhatsApp nah ini pesan telah dihapus oke sekarang kita buka aplikasinya kita klik oke kita lewati saja nah ini langsung otomatis hai sayang apa kabar kamu nah kita pastikan lagi kita buka WhatsApp nah ini ini pesan dihapus tidak ada keterangan atau kalimat nah kita buka kembali di aplikasi nah ini ada oke berhasil kali ini dengan aplikasi ini kita tidak repot-repot lagi cadangkan chat dan apabila video ini bermanfaat dan informatif jangan lupa dukung channel saya dan tunggu video-video terbaru dari saya terima kasih